Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan pengenalan dan install proyek Laravel. Di sini saya tidak menjelaskan definisi Laravel secara rinci karena sudah banyak di internet teman-teman. Teman-teman bisa baca di sana. Di sini saya hanya sampaikan garis besarnya saja dan prakteknya saja. Laravel adalah framework atau kerangka kerja programming berbasis PXP bersifat open source. Diluncurkan pada tahun 2017 mengadopsi pola pengembangan model, view, control, atau MVC, yaitu arsitektur yang bertujuan untuk memenuhi single responsibility principle atau SRP. Kemudian framework Laravel sama halnya dengan framework lain. Proses pengembangan Laravel bertujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Namun tidak hanya itu, Laravel juga membuat proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Laravel memberi hal baru yang belum ditemukan di framework lain yakni faktor clean code, classy, dan ekspresiveness. Laravel dikenal sebagai framework yang sangat dinamis, terus berubah dan berkembang cepat secara aktif. Framework ini juga terkenal dengan dokumentasinya yang lengkap dan selalu diperbaharui. Framework Laravel lebih fokus pada bagian end user, dengan memastikan saat membuat website bisa dilakukan lebih sederhana baik dalam hal penulisan kode program maupun tampilan sehingga bisa menghasilkan website sebagaimana mestinya. Dan ini tidak bisa kita temui saat kita programming menggunakan native PXP. Laravel selain digunakan untuk pembuatan aplikasi web, dan bisa digunakan juga untuk REST API services. Kemudian sebelum belajar Laravel, ada 4 poin yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Yang pertama, paham programming PXP native. Kemudian paham konsep object-oriented programming dan MVC atau model view control. Kemudian yang ketiga, paham struktur data. Dan yang keempat, paham query SQL. Jadi sangat tidak direkomendasikan jika teman-teman belum terbiasa dengan programming PXP native, langsung belajar Laravel. Jadi harus mulai dari native programming PXP. Kemudian pada praktek ini, saya menggunakan sistem operasi Windows 10 dan menggunakan Laravel versi 8. Yang harus dipersiapkan sebelum install proyek Laravel adalah Yang pertama, web server. Teman-teman bisa menggunakan Apache. Kemudian yang kedua, bahasa program PXP minimal versi 7.3. Karena pada praktek ini, saya menggunakan Laravel 8. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi Laravel. Kemudian yang ketiga, database. Yaitu database MySQL. Kemudian yang keempat, database management tools. Di sini, saya menggunakan PXP MyAdmin. Kemudian yang kelima adalah Composer. Untuk panduan install web server untuk kebutuhan belajar Laravel. Teman-teman bisa nonton pada video ini, teman-teman. Saya sudah membuat panduannya di situ. Kemudian untuk install Composer, saya juga sudah membuat videonya. Teman-teman bisa nonton pada video ini. Oke teman-teman, jika lingkungan web server untuk running project Laravel sudah teman-teman install di komputer teman-teman. Sekarang kita mulai bahas cara install project Laravel. Oke, yang pertama kita buka dokumentasi Laravel 8. Di sini kita langsung cari bagian installasi via Composer. Oke, di bagian sini. Di bagian installasi via Composer, di sini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, menggunakan Composer Create Project dan Laravel Installer. Dua cara ini, tujuannya sama teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mau pakai yang mana. Namun pada praktek di video ini, saya menggunakan cara Laravel Installer. Oke, sekarang kita mulai install. Buka terminal. Kemudian arahkan ke root. Kebetulan di sini saya letakkan apa C di partisi E. Nanti project Laravelnya akan kita letakkan di directory htdocs di sini. Sekarang kita arahkan ke htdocs. Oke, selanjutnya biar tidak ketik manual. Kita copy saja dari sini, dari dokumentasinya, yang tadi yang sudah dijelaskan. Kita copy. Kemudian paste ke sini. Oke, di-enter. Oke, di sini terlihat ketika kita menjalankan Composer Global Require Laravel Installer. Maka sistem membuat Composer di directory users, nama users, app data, dan roaming. Kemudian directory Composer. Oke, coba kita lihat. Ini user saya. Roaming. Kemudian di sini. Ini adalah directory dan file yang di-generate dengan menggunakan perintah ini. Oke, kita kembali ke terminal. Oke, sekarang kita install project Laravelnya. Menggunakan perintah Laravel new, kemudian nama projectnya. Nama project terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan nama project Laravel 8. Oke, seperti ini. Di-enter. Pastikan pada saat menginstall project Laravel, komputer teman-teman harus terkoneksi stabil dengan jaringan internet. Karena install project Laravel ini lumayan besar filenya, karena kita download dari server repository Laravel. Oke, di sini proses installnya sudah selesai jika tulisannya seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk project Laravel 8. Ini filenya. Kemudian kita coba cek versi Laravel yang sudah kita install. Yang pertama kita arahkan ke project kita. Kita bisa gunakan perintah artisan seperti ini untuk cek versinya. Di sini muncul versi Laravelnya 8.27.0. Atau menggunakan perintah seperti ini. Jadi hanya menampilkan tulisan versi Laravel. Dan untuk menjalankan project Laravel kita, kita jalankan service server developmentnya menggunakan perintah pxp artisan serve. Oke, jika sudah seperti ini artinya sudah running. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan alamat ini menggunakan IP 127.0.0.1 port 8000. 8000 ini merupakan port standar dari development Laravel. Oke, projectnya sudah bisa diakses. Dan bisa juga menggunakan localhost. Seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu terkait pengenalan dan install project Laravel. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.